hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Auliae Selamat siang ya sahabatku semuanya semoga sehat barokai ya di video kali ini saya mau bikin gulai ketewal ya disini aku udah ada ketewal atau sayur nangka ya yang udah saya rebus dan udah saya potong-potong ya ini sekitar 500 gram terus disini aku ada pakai tulang bebek ya atau bahasa cilat sampai balungan bebek nah terus ada bumbu lainnya ini ada daun jeruk ya empat lembar terus ini saya buang ya bagian tangkainya ya sebenarnya enggak dibuang juga enggak apa-apa ya itu terserah kita ya masing-masing kemudian disini juga ada daun salam ya aku pakai daun salam sekitar tiga lembar kalau mau lebih banyak boleh ya silahkan terus ada seang serai satu batang lengkuas ya dua iris besar ya terus disini saya pakai bumbu simpel ya ini saya ada bumbu kehalus ya capek bawang merah pang putih dan jahe ya saya gerus kalau teman-teman diracang boleh ya terus ada gula merah ya setengah batang dan disini aku pakai bumbu racik gula ya jadi aku enggak bikin bumbu sendiri ya cukup simpel sekali terus ada tambahan juga ya disini aku pakai santan ya dua bungkus ukuran 65 mil nah bumbunya simpel sekali ya kita nggak usah rapat-rapat ya saya hanya pakai capek bawang merah pang putih dan bumbu racik gula nah ini udah siap ya kita akan lanjut ya nah disini udah saya gongsong ya ini lah tadi kita masukin ya ini balungan bebek kanan nah kira-kira udah kering dan bau harumnya kita masukin ya ini balungan bebek tulang bebek ya dan kita masak ya sampai layu ya atau sampai enggak berwarna merah ya maka agak matang gitu ya Hai nah lanjut ya disini aku udah siapin air ya air panas dan ini airnya udah mendidih ya cuma aku mati ini cabainya kita masukin ya sayur nangkanya ya kemudian kita juga masukin ya tadi tulang bebeknya udah dimasang kita masukin semua kita tambahkan bumbu racik ya kemudian kita aduk biar bumbunya merata lanjutnya kita tutup dan kita masak sampai empuk ya sayur nangkanya kemudian kita masukin kembali ya Hai dan kita akan cek rasa untuk rasa untuk rasa sebenarnya menurut selera masing-masing disini saya akan cekin dan masih agak kurang asinnya saya tambahkan 1,5 sendok teh garam kita aduk kembali sampai larut ya garam dan mungkin ini udah cukup ya kita biarkan sampai mendidih kembali ya nah ini udah ini udah kira-kira oke ya beginilah ya cara aku bikin gulai nangka dengan bumbu racik ya cukup simpel banget ya dan kita nggak perlu lebih teribet ya bikin bumbu yang banyak nah sekian dulu ya video aku jangan lupa tekan tombolnya tiga ke sini dan jangan lupa selalu supportnya di channel aku sekian udah itu kualitasnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video yang terbaru selamat menikmati